Waktu itu gue mikir kalau misalnya mungkin gue pakai nama India dan konsisten suatu saat ntar gue atau anak gue atau cucu gue ntar ngetik India di Google yang keluar bukan sejarah kolonialisasi Indonesia gitu, tapi tentang sebuah penyanyi laki-laki dari Indonesia yang menulis lagu dengan bahasa Indonesia untuk orang Indonesia gitu. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Yeay, Mas Kara. Ayo Mas. Halo Mas, apa kabar lo? Baik, baik, baik. So, thank you. Kita di Cabin Viver nih, disini pasti ada Mbak Mira pasti nemenin gue. Halo Mir. Jadi nih, Mas Kara, thank you banget mau join nama kita. Sama-sama, makasih Mas Fili. Ngobrol-ngobrol satu jam. Asik. Dari awal, kalian tuh udah bikin musik sendiri atau pernah mainin lagu orang? Gimana tuh ceritanya Fizz awalnya, Mas? Pernah mainin lagu orang sih. Jadi sebenernya itu awalnya ide gue dan salah satu gitaris kami namanya Atnan, tiba-tiba waktu itu masih jamannya orang-orang masih banyak banget yang chat di Facebook chat waktu itu. Tiba-tiba suatu malam gue nyapanan Kenan bikin proyekan yuk gitu. Musik rock, berdua. Karena sebenernya gue tuh jarang dan gak terlalu, apa namanya, dibandingin kawan-kawan yang lain mungkin gue yang paling cetek kali ya, ininya. Maksudnya referensi rocknya gitu. Cuma waktu itu pengen gitu bikin proyek rock. Terus dia bilang ayo. Abis dia bilang ayo, gue langsung bilang kayak, iya sebenernya gue udah ada judul-judul lagu sama nama bandnya, tapi gue belum tau lagunya kayak gimana. Terus gue bilang ini udah ada artworknya segala macem. Jadi kayak udah ngebayang-bayangin dulu gitu. Terus awalnya sebenernya tiga anak-anak lain itu. Artwork. Udah ada duluan. Padahal waktu itu lagunya belum ada. Band membernya juga belum tau siapa. Dan sebenernya tiga kawan-kawan yang lain itu awalnya session player, tapi ternyata nyaman main dengan mereka. Terus berlanjut sampai sekarang. Sempat mungkin kayaknya ada masanya di setengah tahun pertama itu masih sering bawain lagu apapun yang kami gunakan sebagai materi untuk latihan di studio. Sampai akhirnya belajar untuk menulis lagu sendiri dengan baik dan benar, walaupun kalau dilihat sekarang juga gak baik dan gak benar juga mungkin dulu. Tapi akhirnya perlahan-lahan belajar bikin lagu sendiri. Lo melihat gak pengaruh belajar ilmu politik atau minimal menggeluti studi itu pengaruh terhadap pikiran-pikiran lo kemudian sebagai penulis? Sangat sih menurut gue kayak yang pertama pasti yang paling ada pengaruhnya dari lingkungannya. Orang-orang siapa aja yang lo temuin setiap hari di kampus itu. Gue merasa, walaupun mungkin it's not my place to say, tapi in a way setelah gue masuk PCPUI, gue more socially grounded. Bisa melihat yang kayak dalam sudut pandang yang dulu gue gak punya aja gitu. Atau mungkin gue gak akan dapetin kalau gue bener-bener kayak kejurusan yang purely art atau eksakta gitu. Atau exact science. Karena lo sempet ikut gerakan mahasiswa juga? Gak ikut demo apa segala macem di masa itu? Dulu sempet dan sangat aktif sebenarnya. Dan itu sebenarnya salah satu latar belakang juga mengapa kami dalam konteks vis maksudnya. Bukan kecewa sih tepatnya. Cuman merasa mulai berpikir sepertinya harus ada kalau misalnya apa namanya suara yang ingin didengar itu ada cara-cara dan medium-medium lain untuk orang-orang itu bisa didengar gitu pada akhirnya. Karena mungkin ada beberapa cara yang selama ini kita pelihara. Cuman mungkin stereotype atau warisan usang dari cara-cara pergerakan zaman dulu yang who knows gitu. Mungkin sekarang udah gak resonan lagi. Mungkin misalnya dengan anaknya Mas Riri yang umur 13 tahun atau misalnya dengan anak-anak yang sekarang bisa masuk universitas tanpa tes karena kebetulan lagi ada wabah ini gitu. Karena pola pikirnya berubah dan walaupun kalau misalnya ada argumen yang bilang mungkin kayak let's say pergerakan atau aksi masa turun ke jalan itu selalu penting dan memang selalu harus ada. In a way ada benernya ya gitu. Cuman banyak juga menurut gue hal-hal lain-hal lain yang masih kita pelihara ya. Tapi ini sebenarnya buat gue udah jadi ceremonial aja kalau aksi masa dan demonstrasi itu harus seperti itu. Cuman sebenarnya gak juga. Mungkin walaupun berujungnya mungkin ke arah sana cuman dimulainya gak harus dengan cara-cara yang sama terus gitu. Cara penyebaran informasi segala macam juga gak perlu dengan cara-cara yang sama terus. Makanya waktu itu mulai ada pikiran kayak kayaknya musik itu sebagai medium jauh lebih kuat dibandingin kalau kami bikin kajian atau apapun. karena itu ya porsinya yang lebih pinter gitu untuk membagikan itu. Cuman gimana caranya dengan sebuah lagu kita bisa menjelaskan sebuah isu bukan menjelaskan ya mungkin memperkenalkan orang dengan sebuah isu yang kalau dalam sebuah diskusi itu mungkin durasi sejam jadi tiga menit. Dan itu mengapa kami pilih musik gitu pada akhirnya. Fizz terus abis itu nama pseudoname lo di social media lo WordFanks terus abis itu ada Hindia gitu itu semua nama-nama itu datang dari mana? Maksudnya itu very sangat kuat loh gitu bahas maksudnya WordFanks itu kayak apa ya taringnya kata-kata gitu sangat apa ya bisa dikatakan sangat agresif dan ke depan gitu itu datang dari mana tuh semuanya? Ya itu datang dari idiom lama sih yang katanya appendage sharper dan escort kan jadi kalau benar begitu ya harusnya berarti kata-kata itu lebih tajam dari kata-kata juga lebih tajam dari dari pedang gitu dan dan itu seblok gitu ya memang konteksnya tentang menulis dan konten-konten tulisan yang lain jadi kayak waktu itu gue mikir kayak oh it makes sense gitu the name akhirnya gue pake dan kalau nama-nama lain seperti Hindia Hindia tuh ceritanya panjang sih pemilihan orang Hindia ceritanya sangat panjang awalnya dari lukisan Radensalah yang gue liat terus di bawahnya kuratorialnya masih Hindia Belanda waktu itu gak kepikiran apa-apa pas gue pertama kali liat gitu ya masih di sekolah gitu ngeliat di study tour cuman pas udah mulai mikir pake nama apa ya pake nama apa tiba-tiba kepikiran nama Hindia gitu gue iseng nyari-nyari di Google and at that time kalau misalnya kita mengetik Hindia di Google gitu pasti akan keluarin Hindia Belanda dan sejarah kolonialisasi Indonesia oleh Dutch East Indies gitu oleh POC yang sebenarnya agak miris karena itu nama kita yang nama milik kita yang diberikan tapi ke kita oleh orang lain yang datang dan sejarahnya jadi tentang mereka gitu tentang kolonialisasi mereka jadi waktu itu gue mikir kalau misalnya mungkin gue pake nama Hindia dan konsisten suatu saat ntar gue atau anak gue atau cucu gue ntar ngetik Hindia di Google yang keluar bukan sejarah kolonialisasi Indonesia gitu sesuatu yang diambil dari kita secara paksa dan disematkan sejarahnya oleh orang lain tapi tentang sebuah penyanyi laki-laki dari Indonesia yang menulis lagu dengan bahasa Indonesia untuk orang Indonesia gitu jadi owning up the name yang dikasih sama orang sana oke terus apa nih yang kita lanjutin dikit ya apa yang memisahkan fees dengan Hindia apa sih perbedaan utamanya di dalam proses karena gue yakin lo nih bekerja kayaknya sih mungkin kalau gue ngeliat dari luar itu kayak community kan kalian selalu ngumpul bareng-bareng punya kayak kantor kayak apa sih itu apa yang memisahkan Hindia dengan fees gue rasa yang paling dasar adalah semua cerita yang masuk ke dalam musiknya Hindia itu semua cerita pribadi sih personal dan sedangkan fees itu mungkin lebih lebih ya mungkin social commentary ya sesuatu yang lebih lebih zoom out gitu lebih makro ngomongin interaksi dari orang dengan sistem gitu orang dengan masyarakat orang dengan orang dengan institusi keagamaan orang dengan apa namanya hierarki atau aparat ya apapun gitu sedangkan kalau Hindia itu mungkin lebih kayak dia dengan dirinya sendiri atau dia dengan orang lain dia dengan keluarga jauh-jauh lebih zoom in dan kebanyakan cerita pribadi gitu sesuatu ya yang mungkin lebih sentimental ya gue rasa karena kalau misalnya itu dilakukan di fees akan jadi gak fair untuk kawan-kawan yang lain because at the end of the day it's a ban gitu it consists of five people sedangkan kalau Hindia ya memang proyek proyek sendiri gitu proyek terpisah jadi gue merasa waktu itu untuk punya outlet berbicara dengan lebih luwes dan bebas tentang apa yang gue rasa secara pribadi gue harus punya outlet lain makanya Hindia itu lahir kita bicara soal musiknya sedikit ya maksudnya soal musik itu kemarin gue waktu mau melakukan ini gue nyari-nyari lagi apalagi yang gue belum melihat dari lu gitu terus nonton satu konser yang dibikin yang direkam kemudian diputer di channelnya Sounds from the Corner konsernya Hindia gitu gila ya ini anak musisi-musisi ini asik-asik banget muda-muda gitu jago-jago gitu drummer lo tuh drumernya Fizz juga sama drummer di Hindia juga gitu ini anak-anak anak-anak temen-temen lo ini semua nih backgroundnya tuh dari mana tuh Bas kalian tuh dari mana sih sekarang tuh musisi-musisi muda ini masuk kalau di Fizz itu gak ada yang professionally trained sama sekali jadi semuanya bermusik otodidak belajar sendiri belajar bikin band sendiri gagal bikin lagi gagal bikin lagi sampai trial and error sampai akhirnya dapat mungkin play style masing-masing atau stage act masing-masing dan seperti sekarang lah jadinya kalau di Lomba Siir Lomba Siir itu band yang awalnya sebenarnya hanya sebuah band pengiringnya Hindia cuman sekarang udah jadi keluarga besar dan sudah menjadi mungkin tanda kutip bahasa apa ya sudah jadi IP sendiri gitu dia udah berdiri sendiri as a brand dan I'm just a member cuman bagian dari Lomba Siir kalau di Lomba Siir ini sebenarnya memang ada beberapa yang backgroundnya itu akademis dan professionally trained jadi drumernya Enrico Octaviano itu Ico ini memang lulusan MI MI kalau gak salah Music Institute dan dia adenya Marco Staviano nya Baraswara wow dan Wisnu Iksantama itu juga apa namanya SAE sekarang banyak sih sebenarnya kalau dilihatnya di di umur-umur mungkin yang sekarang baru-baru aktif di industri 2-3 tahun belakang ini dan masih muda-muda itu lulusan-lulusan SAE itu banyak sekali udah mulai banyak yang mungkin keluarga yang melihat oh ini ini kayak semacam jalur karir yang cukup viable buat anak gue kalau dia bilang dia mau kuliah musik atau sound design gak apa-apa gitu karena bisa hidup di situ karena karena pertama kali awalnya gue ketemu basis slash producer gue di India itu bertahun-tahun lalu gue masih agak aneh gitu melihat orang yang apa namanya kuliah sound engineering dan bukan lulusan luar negeri gitu cuman berani ngambil yang ada di sini dan berusaha berkarir di situ cuman ternyata melihat sekarang dia dan teman-temannya semua berhasil dan bisa dan angkatan bawahnya semua makin banyak gitu orang-orang yang datang dari lingkungan dan background seperti ini makin banyak dan keren sih gue ngeliatnya yang kayak udah-udah mulai terbuka gitu jaman dulu kayaknya pas jaman gue waktu itu mau kuliah masih susah banget mau masuk FSR bahkan apalagi zamannya Mas Rili gue gak kebayang kalau misalnya kayak jaman dulu masuk IKJ itu di mata orang tua itu kayak gimana karena waktu itu mau masuk seni rupa aja tuh angkatan gue gue 2012 lulusnya di SMA itu masih susah banget untuk dapet restu dari keluarga biasanya kita balik lagi ke musik sedikit ya influence lo yang paling kuat kalau lo inget-inget itu apa sih Mas? kalau ditanya influence terbesar apa apa ya musik gereja sih menurut gue influence terbesar gue tuh lagu-lagu gereja bukan lagu-lagu gereja as in lagu-lagu rohani ya tapi apa namanya lagu-lagu untuk kebutuhan gereja gitu church songs yang kayak gospel dan apa namanya masmur segala macem karena dari kecil tuh gue dateng ke gereja mendengar itu setiap hari minggu jadi ada kayak semacam logika musik yang terbangun di kepala gue walaupun gue gak punya pendidikan formal di musik tapi kayak gue tau kalau oh kalau ada-ada disini pecahannya tuh bisa kemana gitu dan pengulangan itu berapa lama repetisinya segala macem dan kayaknya sampai sekarang masih kebawa banget buat gue jadi kenapa gue semenjak itu tumbuh besar leaning on banyak lebih suka musik-musik gospel R&B gitu black black music lah kasar kan kalau kata music journalist gitu arahnya ke sana mungkin karena roots-nya tuh dari paling awal disitu walaupun sebenarnya secara kontemporer banyak yang gue dengerin kalau kontemporer mungkin dibilang influence terbesar gue siapa Bon Iver John Mayer dan dan kawan-kawan banyak sih banyak-banyak kayaknya gue ngerasa lu itu kayak kayak orang yang selalu gelisah mencari kelahiran kembali gue liat kayak gue nonton itu gue mikir gila ya maksudnya sekarang sekarang itu kalau seorang musisi punya banyak pemikiran-pemikiran dan kegelisahan yang diresap dari dunia sekelilingnya persoalan-persoalan ya bisa jadi loh bisa jadi itu yang terjadi dan itu yang terjadi dengan Bob Dylan dia tuh kayak 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 sudah ada di depan banget semua orang udah tahu semua orang udah punya konsep tentang siapa Bob Dylan gitu tiba-tiba dia memutuskan no gue balik lagi dan itu beberapa kali dia lakukan dia tuh pernah dari dulu main gitar terus bikin band dia dilemparin sama fansnya sendiri gitu di konsernya dia gitu maksudnya semua orang upset dengan kenapa lu jadi kayak bikin band gitu kita udah suka lu kayak The Folk Harmonica Guy gitu dan dia tuh selalu suka dengan musisi yang bisa gak reinvent dirinya lagi karena I think kayaknya tantangan paling susah adalah kayak menciptakan bukan menciptakan yang baru sih karena sebenarnya there is nothing new under the sun tapi lebih ke gimana caranya lu gak canang selagi apa yang lu tahu gitu jadi album pertama sama album kedua itu needs to be as different as possible ntar juga album ketiga kayak gitu lagi Bob Dylan tuh salah satunya gitu maksudnya perubahan-perubahan dia tiba-tiba ada inkorporasi musik-musik yang jauh di luar elemen-elemen folk pertama kali dia keluar dengan musik-musik barunya ya challenge challenge his fans sih buat gue gitu kalau ngeliat dari kayak sejarahnya baca-baca segala macem tapi maksudnya looking back at it again bertahun-tahun kemudian orang-orang tahu alasannya kenapa dia melakukan itu gitu maksudnya kita juga mungkin sebagai pendengar gak mau mendengarkan lagi album yang sama diulang tiga kali atau empat kali kan karena gak ada kebaruan gitu kalau misalnya mau mengulang hal yang sama gue rasa pasti ntar suatu saat let's say kalau misalnya gue mau mengulang album atau misalnya Bob Dylan mau mengulang album Bob Dylan yang sama gitu pasti akan ada yang lebih mudah yang bisa menciptakan apa yang dia ciptakan waktu itu lebih baik lagi jadi I think ya emang harus berubah terus gitu oke nah sekarang ngomongin ini deh sedikitnya agak serius nih maksudnya lo banyak sekali lo aktif di social media lo punya banyak statement gitu ya dan sekarang ini social media lo tahu sendiri kan begitu gampangnya reaksi dan begitu banyaknya suara yang bisa melintas masuk gitu lo tuh punya banyak sekali opinion gitu satu hal yang gue kemarin sempet tangkap itu gerakan SOS anti pelecehan seksual di venue konser gitu itu kayak gitu-gitu tuh itu kenapa buat lo itu perlu gitu atau buat kalian tuh itu itu apa sih gitu mungkin yang pertama kalau dari konteks performance ya mereka kan datang untuk menonton siapa yang sedang ada di panggung gitu jadi gue berusaha sebaik mungkin menciptakan lingkungan yang lebih kondusif aja untuk nggak cuman yang ada untuk orang-orang ada di panggung cuman juga untuk orang-orang ada di bawah sana gitu yang nonton kawan-kawan yang ada diseberang panggung yang melihat ke arah sini tapi di luar itu buat gue harusnya it's a no-brainer gitu lah maksudnya kayak harusnya kayak tanpa ada argumen apapun itu harus dan pantas dilakukan karena at the end of the day sexual harassment atau harassment in any kind of way itu salah gitu nggak bisa dibenarkan sama sekali nggak cuman di nggak cuman di apa namanya venue musik aja menurut gue kayak apa yang dilakuin oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ini di venue musik di venue musik ini adalah ya sebuah gejala dari masalah yang lebih sistematis aja buat gue kalau mungkin ya kayak perihal bagaimana laki-laki ini mungkin sekarang kebanyakan memandang maskulinitas itu seperti apa gitu dan bagaimana kayak mereka ngetreat perempuan bagaimana kayak hubungan antar gender segala macem itu menurut gue jauh lebih jauh lebih besar dari itu sebenernya akar permasalahannya dan pelecehan seksual di konser ini menurut gue satu gejala aja kalau misalnya kayak apa namanya bisa sampai separa ada cowok yang bisa merasa dia jauh lebih gagah dan jauh lebih atau namanya bisa menunjukkan ke laki-lakiannya kalau dia bisa ngegangguin cewek di konser dan ceweknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh ada kepuasan dia dapat dari situ that's just sick gitu kan buat gue jadi ya waktu itu pas itu kejadian lagi tiap kali gue itu soalnya pernah beberapa kali kejadian ini nggak yang pertama dan tiap kali gue nanya dan ngobrol ke beberapa kawan-kawan musisi yang senior kurang lebih tuh jawabannya pasti akan sama yang kayaknya kita cuman bisa ingetin tapi mau gimana lagi karena kita lagi di panggung mereka nggak bisa ngapa-ngapain cuman lama-lama gue capek denger itu yang kayak sampai kapan kita nggak bisa bikin sesuatu yang bisa ya ada impactnya lah walaupun sebenernya ini nggak perfect ini jauh dari perfect buat gue karena apa namanya gimana kalau bisa ntar dia diincar sama orang yang emang pelakunya di lower venue gara-gara dia angkat atau apa segala macem atau ntar penyalahgunaan sama orang-orang yang cari perhatian ke panggung but at least it's a start buat gue gitu kalau kita sudah mulai bisa mempersenjatai orang-orang yang dulu digangguin ini bisa ngelawan balik dan i think i think at least itu memulai sebuah conversation bahkan sebenarnya bukan app jadi emang kita cuma nyebar aja berbagai macam ratio back screen background merah dengan tulisan SOS yang bisa tinggal dia angkat aja di apa namanya di konser gitu karena kalau merah itu udah pasti kelihatan kalau putih kan jadi orang-orang sekitarnya bisa lihat orang-orang sekitarnya bisa lihat orang-orang sekitarnya lihat lu dari panggung juga bisa lihat bisa lihat dan apa namanya udah berkali-kali kami di panggung sebelum main dan di tengah-tengah speech lalu kayak mengingatkan untuk kalau itu ada bisa dipakai ngasih tau juga sebelum main ke kawan-kawan security terus panitia penyelenggara gitu dan beberapa kali berhasil sih untungnya ya berjalan dengan lancar penggunaannya walaupun pernah juga disalahgunakan beberapa kali juga tapi lagi-lagi karena itu gak perfect cuman buat gue pribadi sebenarnya harusnya usahanya gak berhenti sampai sini gitu loh ini udah dimulai but it needs to go someplace yang lebih jauh dari ini sampai gimana caranya kalau bisa itu sampai kita gak butuhin lagi karena udah kondusif gitu sekarang di venue lu punya statement tetap dan lu ke karya lu adalah pernyataan lu dan jutaan pendengar lu adalah sesuatu yang penting mudah-mudahan lu gak pernah pernah berhenti dan kita kita selalu akan menjadi temen untuk ngikutin temen yang pengen banget melihat lu lebih jauh lagi reborn again and again that'll be fun dan thank you banget ya mau ikut jadi bagian ini kayaknya lu oke-oke aja nih kayaknya lu baru mengeluarkan single baru so exciting menyenangkan sekali ngobrol sama lu bas kita kembali lagi ya terima kasih banyak udah diundang thank you banget salam dari mbak Mira banyak banget komen pertanyaan nanti gue cari deh caranya terima kasih temen-temen yang ikut hari ini bulan Mei cabin fever akan jalan lagi nanti ikutin aja miles films untuk dengerin ada tamu kita siapa aja banyak banget yang keren-keren oke Bhaskara Putra Hindia all the best to you thank you salam buat semua temen-temen ciao bye